PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Ada penelitian yang menunjukkan korelasi antara tingkat polusi dengan kesehatan jantung Dan kesehatan tubuh kita secara umum ya tentunya Namun faktor resiko yang kuat itu yang sudah kita kenali sejak lama Seperti merokok, kemudian diabetes, kolesterol, jarang berolahraga, kegemukan Itu tetap faktor resiko yang paling kuat Dan hidup di kota besar itu sangat berhubungan dengan faktor resiko yang tadi saya sebutkan Kita jarang olahraga kan kalau kita hidup di perkotaan misalnya Sebenarnya olahraga itu bukan hanya baik ya Tapi harus dilakukan Yang sering jadi masalah adalah orang yang tidak rutin berolahraga Kemudian dia ikut futsal Sedangkan futsal itu kita tahu intens sekali Dia lebih berat loh dari bola lapangan penuh ya Dan disitulah sering kita dapatkan pasien atau peristiwa sarangan jantung setelah main futsal Mengenai olahraga futsal itu sendiri kemudian dilakukan di malam hari Sepanjang itu dilakukan rutin ya Dan yang bersangkutan itu tidak memasakkan diri Saya pikir sih aman aja pak Karena serangan jantung itu fatal Jadi menurut saya memang bagus seperti itu Kalau ada keluhan sakit dada kita anggap dia berhubungan dengan jantung Atau serangan jantung sampai terbukti sebaliknya Kemudian apa yang harus kita lakukan Sebenarnya yang paling aman itu adalah segera ke dokter Atau ke rumah sakit yang ada fasilitas jantung yang cukup lengkap Begitu Yang bisa memberikan pertolongan kepada yang bersangkutan Yang kedua kalau pasien itu Atau yang bersangkutan sudah diketahui Menderita penyakit jantung koroner Biasanya dia punya obat yang bisa dia taruh di bawah lidah Itu isosorbit ya Atau nitrat itu membantu melebarkan pembuluh darah koroner Itu bisa kita lakukan Dan yang ketiga yang juga penting menurut saya Kita punya pengetahuan dasar untuk memberikan resusitasi Tentu kita tidak berharap itu terjadi Tapi kalau itu serangan jantung dan itu berat Kemudian jantungnya berhenti Pasien yang bersangkutan itu tidak sadar Kita bisa membantu Sampai pasien ditransfer atau dibawa ke rumah sakit Menjalankan pola hidup sehat itu Sebenarnya Yayasan Jantung Indonesia Itu memberikan akronomi yang bagus banget Untuk namanya panca usaha jantung sehat Itu singkatan dari sehat itu S-E-H-A-T S-nya seimbang gizi E-nya akan rokok H-nya hindari atau manage ya Atau diatur stres dikelola A itu awasi tekanan darah Kemudian berat badan Kadar kolesterol Kadar gula darah Jadi kita tahu angka-angka penting kita ya Dan yang terakhir itu teratur berolahraga Itu S-E-H-A-T Menurut saya itu Mujarap lah Untuk mencegah Sebagian besar dari Penyakit Jantung Koroner Terima kasih telah menonton!